Ostatki amerikanskih suhih paykov Pasna di Oblas Luhans. Pada hari Jumat 27 Mei, Riano Vosti menerbitkan gambar dan video dari dugaan bekas markas besar pasukan Ukraina di Troitske. Dilaporkan, semua makanan tersebut dibuat dari luar negeri di mana orang-orang tidak bisa membelinya di Ukraina. Kemasan makanan asal Amerika Serikat, Inggris, dan negara lain telah ditemukan. Mienstan Indonesia yang ditemukan adalah Indomie dengan rasa mie goreng pedas dan memiliki masa kado luar sa hingga 5 Agustus 2022. Menurut Matyev Platov, Kombatan Republik Rakyat Luhans yang ikut memasuki Troitske, pembekalan yang ditemukan menunjukkan indikasi bahwa tentara bayaran asing turut berjaga di situ. Militer Luhans juga percaya bahwa instruktur barat dapat melatih militer Ukraina di sini. Desa Troitske sendiri terletak di dekat garis demarkasi antara Ukraina dengan Luhans dan Donetsk, dua kelompok separatis pro-Rusia. Desa ini disebut berada dalam penguasaan Ukraina sejak perang separatis meletus pada 2014 lalu. Direbutnya, desa Troitske menunjukkan keberhasilan bertahap serangan pasukan Rusia di Obas Luhans, termasuk dalam kawasan Donbass. Rusia dilaporkan tengah menggembur kota Saferodonets, salah satu kota terbesar di Luhans yang masih di Ukraina, dan diyakini akan merebutnya dalam waktu beberapa hari. Terima kasih telah menunjukkan keberhasilan. Ini adalah kota terbesar di Ukraina. Ini adalah kota terbesar di Ukraina. Ini adalah kota terbesar di Ukraina. Terima kasih telah menunjukkan keberhasilan. Demikian informasi saat ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!